Pandai bahasa Jawa tuh Pandai bahasa Jawa He? Orang Jawa, mata sipit Bahasa Cina cantik Tapi bahasa Cina ini api Serius lah Masak orang Jawa Tapi bahasa Cina ini lancar Lancar Perjauhan Itu kata orang Orang Jawa yang nak jalan ke rumah Daripada ngulang ke Denan Lebih baik ngulang ke Papa lima enam kali Tak apa Kamu nak tahu ini dimana Ini masih di daerah Alai Tepatnya itu di bawah jembatan Jembatan Alai Oh kakek dia bisa Ilmu usir hujan Dia taruh Kalau dia tahu bacanya Masih hafal Tidak Tidak diterapkan Masalah sini tidak ada lebah Astaghfirullahaladzim 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 Aku takut Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Arsitoon82 Jadi di video kali ini Saya dan kawan saya nih tengok Kita lagi ada kerja Tapi hujan pula pas di tower Lebih betul kawan-kawan Jadi posisi saya dengan kawan-kawan saya itu Lenggit kucing ini ya Tidak ada nak tempat berteduh Ini dia Lohmat lu hujannya Tolonglah kami ya Allah Kambing ada tuh Hai kambing Boleh kami numpang tetuh kambing Jadi kawan-kawan yang baru gabung Terima kasih ya Kawan-kawan semuanya Semoga dalam keadaan sihat selalu Dan sukses di tahun ini ya Jadi kita nak pindah ke jengset sana Sebenarnya posisinya kawan-kawan nak tengok Posisi kami itu celit penting ini ya Basah sendiri bawah-bawahnya Kawan-kawan ya Jadi saya nak pindah ke jengset Nak tengok posisi dia Bisa untuk kita bertedih lah Tengok pada kaya basah sendiri Oke ya Cepat Basah kawan-kawan nanti Udah Kawan-kawan Jadi saya udah sampai di jengset masing ini Untuk kita berteduh dulu Oke Rho Cepat Rho Sini-sini Oh parah betul bro Inilah nasib kita ini bro Sejuk Rho Ini baru enak Ya Hujannya seperti ini kan Aduh Sedihnya lah Atau ada mobil Ada mobil Mobil Numpang mobil Numpang Numpang Aduh Hai Macam mana lah kita nih Jadi posisi saya itu di desa Alay ya Di video ini Saya udah buat juga untuk tower Alay Yang pertama kita Hanover Kita udah buat Kekurangan tower-tower ini Yang macam grounding Semua hilang ya Ini info dari orang-orang tu Zaman dulu Itu Ada Satu peristiwa ya Ini saya cerita sedikit Ini saya dengar pun dari orang-orang juga Dia kerja di laut Tiga orang Jadi Pas hujan-hujan lebat Dia dayung sampan Terus Mungkin kawan-kawan pernah dengar cerita ini Dia tiga orang Jadi yang dua orang itu tak merokok Yang satu orang di belakang ini Dia merokok Pas ada suatu petir Ternyata yang di belakang itu yang aman Jadi kita merokok dulu kawan-kawan ya Jadi rokok kita biasa lah kawan-kawan Rokok murahan Harga Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 10.000 Rp 10.000 Jadi kawan-kawan yang merokok Boleh lah coba tes Namanya AC Double Chance Double Chance Itu kan minta Halo Ketahuan kawan-kawan Jadi saya minta rokok kawan-kawan saya ini Si bos manurung ya Dia bos di sini Kalau saya ini masih anak buah Nah jadi merokok kawan-kawan Merokoknya enak kawan-kawan Ini ada satu kecetan Satu kecetan Dua ya Satu di sini Dia ada bunyi Ada bunyi ya Berhisap Mantap betul ya kawan-kawan Susah kan kawan-kawan Kalau di alai ini Untuk kimpu aja ya Buat kawan-kawan Kalau ada projek Entah apa-apa lah ya Untuk kita cari makan Kedai makan itu jauh Makan siang tak ada Susah Kita harus pesan dari serat panjang Karena ini memang Masih serat panjang ke Pulau Meranti Tapi dah jauh dah Durasi kita itu agak sekitar 2 jam Baru sampai sini kan kawan-kawan Jadi saya pesan juga nasi tadi Sama kawan saya Namanya si Ardi Tapi belum sampai sampai sekarang ini Aku lantaran ke dalam hujan ya Aduh macam mana gini ni Kalau mentong putih Biasa susah dia Nak reda kan kawan-kawan Yakin aja Yakin ya Terliyakin aja Harjakin Jadi susah kawan-kawan lah Kalau saya nak cakap daerah ni Kita harus yakin aja lah Kita tuh Bisa lah ya Untuk hidup di daerah seperti ini Itu rumah tu ada rumah sana tu Kita tak sanggup kawan-kawan Kita tak sanggup kawan-kawan Kita nak keluar juga dari kawan-kawan Mendungnya keliling Kita keluar dulu Ini basah semua dah gaman Kita basah semua Jadi kerjaan kita tuh ini Kita nak perbaiki ini dulu Kita ke jalan dulu Aduh banyak basah Posisi ini bisa tembus ke kundur ya kawan-kawan ya Jadi kalau jalan ini Ini bisa tembus ke Ala air Jembatan alai Jadi kita coba yang disini Lebih aman sepertinya Hujan udah reda tapi petirnya pula ya Oh macam itu Oh kakek dia bisa Ilmu ngusir hujan kan Iya tak rung Aduh ada-ada Hujan ini kan yang kuasa ya punya ini Tuh Doanya Tidak ada doa ya Ada sih Untuk mengusir hujan Sedangkan yang Ngusir lebah aja Lebah yang segini-segini tuh Tidak ada doa Main ambil sarang tindak Itu pula ya Tapi baca-bacanya ada Jadi kalau Pak Kalau Diko tahu bacanya Masih apal? Tidak diterapkan Masalah sini tak ada lebah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Aku takut Ya Allah Ngeri bro Di mana kita nak numpam berteduh ni? Ambil onda tu keluar kita Nung Ngeri betul Ambil onda tu rung Perjalan aja kita Perjalan Ayo lah Bawa hujan lagi kan kan Ya Allah Tidak ya sejuk ya Tidak macam ini sejuk Jadi sebuah salah orang ni Kalau panas sibuk Panas-panas Kalau hujan sibuk Hujan terus Tak bisa kerja Kalau panas sih bisa kerja Tapi berkeringat Kita cari makan Dan dah lapar betul Kita belum bisa kerja Petir kuat betul Yuk dong Kita dah keluarkan motor bro Kita nak cari Tembak makan Oke kita keluar bro Kita sekalian kita tengok Kondisi Desa alay bro ya Lepas hujan sejuknya Tadi gue main panasnya Ini masjidnya bro Masjid yang ada di alay Nanti sebelah kanan saya ini Nanti ada rumah adat kan kan Sebelah sini nih rumah adat bro Renor rumah adatnya Baru di renovasi Ini kalau kita nak pergi Menuju ke jembatan alay Hah? Di depan itu? Tak tahu juga ni Pukul semasa yang ada di alay bro Masa dah habis Ini rumah makan tak ada pula ya Oh ini ada nih Sebelah sini nih Buka yang aman Sebelah sini bro Kita masuk dulu Kita nak akutin ke dalamnya Apa? Merebus? 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 Merebus ada Merebus ada pak Merebus aja pak Merebus aja pak Dua ya? TS bang? TS juga? Sama TS Yes Hai makan di sini bro yang ada cuma mie rebus lontong Hai sambil TS lagi tuh ya Oke bro kita makan siang nih bro makan siangnya cuman makan mie saja ini yang ada di alai ya kena gede nasi sana tutup yang sana tutup dan situ bakso jadi kita makan merah karena disini adanya memilih melontong Oke selamat makan semuanya ya masyarakat sedapnya ya Allah telurnya toskor masa lho makan mie buat alis perut aja nanti kalau ada kawan-kawan ke sini nanti pesan nasi aja keren Oke bro kita lanjut lagi bro sudah berhenti hujan kita pun dah makan mie kita nak lanjut kerja lagi sepi sini bro ternyata desa alai ini sangat sepi betul apalagi lepas hujan ternyata tak hujan pun dah sepi juga jadi kita dah sampai sini lagi kawan-kawan nak tahu ini dimana ini masih di daerah alai tepatnya itu di bawah jembatan jembatan alai jadi kita ambil tanah dulu nanti kita masukkan di haa tempat yang kita buat tadi ya jadi posisi macam ini panas melengking kami kerja haa kami dah jadi buruh lepas sekarang hehehe dah jadi pihak ya Allah Akbar jadi kawan-kawan ya untuk informasi saja kalau kawan-kawan yang di luar sana yang daerah ke pulau neranti nak beli tanah itu boleh ya tapi tanahnya lagi tak adalah kalau kawan-kawan tengah banyak tanah ini boleh sini nak pakai mobil ada mobil tuh yang di sana tuh tuh mobil mobil ada ya mobil-mobil untuk angkuk tanah ya kalau kami ini pakai roda tiga saja pakai bentor kena ini kendaraan kami untuk kami bekerja ya oke kawan-kawan ya keras tanahnya kata dia keras pada tanah itu lembek ya besok kita balon dalam tanahnya juga cakap dia keras macam manalah kawan-kawan tak keras kita ini cuma makan mie makan mie belum ada makan nasi dah kerja pula angkat tanah aduh ya Allah ya Tuhan kumurah kalah jeki amba ya Allah dan kawan-kawan saya yang menonton di video ini ya keadaan kami itu memang sungguh-sungguh memperhatinkan lah ya nah mungkin kawan-kawan tengok kami ini senang kami kerja lepas juga kerja buruh juga rangkuk tanah macam ini ya tengok aduh hai berat kerja kami ini kawan-kawan hei nak cari duit susah betul sekarang ni zaman sekarang ni inilah kawan-kawan haa semua nak kita kerja ya apa hal sikit nak kita kerja tak boleh kasih orang lain kerja ya kami aja bekerja haa tahu tak awas cukup parah aku tak mandang belakang dong bang Reis tak mandang belakang aku nggak usah mandang belakang bagi pandang aja tanah itu sudah siap satu piar ya satu piar ya cuman sampai baknya aja ya sampai baknya gini nanti saya buat penuh-penuh di sana tuh ada jembatan bro gini takut tak naik tak mau turun kita nak beli goreng beli goreng di tempat kakak ini kita beli goreng 20k haa dia goreng itu banyak bro ada bakwan pisang 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 tak ada oh ada nih pisang tu tepat di pinggir nak menuju ke jembatan badai bersu jowo tuh mandi bersu jowo haa campur mbak 25 lah kak Jawa ini orang Jawa, mata sipit Bahasa Cina cantik Tapi bahasa Cina ini api Serius lah Masak orang Jawa Ini rumah Tapi bahasa Cina ini lancar Lancar, orang pergaulan Ramai bro Raku Oh Gak kenal Raku ya Aku kan pernah nginep kayaknya Mau ketemu anakmu Mau ketemu anakmu Mau ketemu anakmu Pasir, Tianto 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 Aku tak tahu siapa Aku menggunakan jembatan Oh Aku pernah melu Tianto 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 Terima kasih Selamat datang di Alay Wow Ramai sekali ya Alay ini bro Alay ini bro Alay ini bro Iya bang bang Iya bang bang Jadi kawan kita satu lagi Kita kemana-mana Pening kepala saya Lagi datang Oke kawan saya makan dulu Nanti kita start lagi Berapa bang sebungkus Segini bang Berapa sebungkus Kalau untuk di area serah panjang Ini lah Biar penonton tuh tahu pula kan Tiga puluh Hah Itu dua lima Dua lima bro Ini nasi bungkus Serah panjang tuh dua lima Kalau di Ini dua tiga Eh dua Dua lima Dua lima ya Dua lima Jadi untuk di Kota-kota kawan-kawan tuh Kalau nasi bungkus Berapa pula ya Nanti komen di bawah Karena kalau di serah panjang tuh Macam ini Ini kenyang kita makan ya bro Banyak lauknya pun Ada pucu ubi Sambal Ayam guing Kerupuk Enak lah Sub indo by broth3rmax